berkat bos juga itu saya sering dapat juara disini Halo sahabat bos WM Sulusantara kembali lagi di channel bos WM salam joran mangkung di kesempatan kali ini bos WM masih membahas tentang ikan bawal seperti yang kita ketahui bahwa bawal adalah salah satu jenis ikan yang sangat rakus artinya apa? ikan bawal dapat memakan segala jenis makanan bisa terbilang ikan bawal adalah omnipora yaitu pemakan daging dan pemakan tubuhan banyak sekali contoh yang bisa kita lihat sendiri di sekitaran kolam yang membudidayakan ikan bawal makanan yang diberikan beragam mulai dari dedaunan, pelet, sampai sisa-sisa makanan manusia ikan bawal masih menjadi idaman para pemancing di Indonesia khususnya ikan rakus ini lebih nikmat dipancing karena ukuran tubuhnya yang bisa mencapai 3-5 kg tentunya dalam memancing ikan bawal tidak sembarangan umpan yang dibuat oke berikut bos WM akan bagikan bagaimana cara membuat umpan ikan bawal yang bagus dan terbaik pada bagian ini bos WM akan membagikan sebuah resep untuk ikan bawal seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ikan bawal termasuk ke dalam jenis ikan yang omnipora ikan rakus ini biasanya membuat kesalah para pemancing karena giginya sangat tajam sehingga membuat tali pada kail putus dan susah untuk didapatkan berikut adalah solusinya dengan menggunakan mata pancing atau makata kail yang agak panjang bagian logangnya atau menggunakan nilai yang tebal selain itu juga bisa menggunakan racikan umpan di bawah ini yang pertama 1 potong tahu ukuran sedang 1 butir telur bebek 1 saset santan kara esen usus bawal 2 saset susu bubuk dan kau oke berikut cara pembuatannya yang pertama masukkan bahan-bahan di atas ke dalam wadah kecuali esen ya jangan dimasukkan dahulu yang kedua aduk sampai merata dan berbusa yang ketiga teteskan esen 3-5 tetes yang keempat potong tahu dengan ukuran sedang sesuai dengan mata kail yang kelima rendamlah potongan tahu tersebut ke dalam adonan keenam diamkan hingga beberapa menit selanjutnya umpan sudah bisa digunakan gunakan umpan tersebut pada saat memancing ikan bawal jika tersisa teman-teman bisa menyimpannya ke dalam kulkas untuk digunakan di hari berikutnya oke sahabat bos wem itulah satu racikan umpan untuk memancing ikan bawal yang simple dengan menggunakan media tahu dengan oplosan bisul semoga bermanfaat dan siap diaplikasikan di kolam-kolam pemancingan yang teman-teman ketahui terima kasih salam joram lengkung josh tapi selama ini karena di konawi ini yang ada cuma mainnya ikan patin yang bawal saya menggunakan esen bisul selamat menikmati 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 selamat menikmati